Intro Dramatis dan menegangkan, demikianlah gambaran Matchday 2 Jordus Cup 2023, Senin 24 April 2023. Tim pendatang baru, Paris FC asal Kabupaten Solok harus menunggu hingga babak adu penalti untuk memastikan kemenangannya atas PSKB Bukit Tinggi. Bukan 5 penendang, namun laga kali ini mesti diselesaikan hingga 9 penendang. Paris FC menang 6-5 atas Pandeka Agam Tuo. Bermain di Stadion Mini Pulai Sungayang, kedua tim sama-sama menghadirkan skuad terbaiknya. Di kubu PSKB tampil dengan winning team saat menjuarai Liga 3 2021-2022. Sedangkan Paris FC yang digadang-gadang sebagai The Royal Team, diisi oleh nama-nama profesional seperti winger Persita Irsyad Maulana, pemain-pemain semen Padang FC, Firman Julian Shah, Wiranto, Hanif Mahdi, Muhammad Zaki, hingga nama-nama seperti Gitra Yuda dan Arief Vyanggi. Nama Marco Simic yang semula santer diberitakan akan berlaga di Jordus masih belum muncul dalam line-up. Menurut manajemen Paris FC, ex-striker Persija tersebut sedang ada urusan penting terkait masa depannya di Liga 1 musim mendatang. Nama-nama di atas menjadi alasan penonton bertahan menyaksikan laga ini hingga babak prostosan. Dari laporan Panitia, sejak pembukaan, laga Matchday kedualah yang paling ramai disaksikan oleh penonton. Jalannya pertandingan Matchday 2 berlangsung sengit sejak awal laga. Pandeka Agamtuo terlebih dahulu mengambil kendali pertandingan. 5 menit laga berjalan, Rahmat Fauzi Idrus berhasil lepas dari kawalan pemain bertahan Paris FC. Sayang, sepakan kaki kirinya masih melebar di sisi kiri gawang Paris FC yang dijaga Muhammad Zaki. 3 menit berselang geliran Rahmat Kadri yang mendapatkan kesempatan. Kali ini, sepakan kaki kiri Kadri belum mampu menjangkau jala gawang Paris FC. Terus menekan, PSKB kembali membuat barisan pertahanan Paris FC kerja ekstra keras. Lagi-lagi, Rahmat Kadri menjadi pemain perusak konsentrasi Gitra Yuda, Hanif Mahdi, dan Yogi Septiawan. Pergerakan cantik Ari Aulia Rahman dan Muhammad Fadil beberapa kali mampu membuka ruang untuk Rahmat Kadri. Menit ke-11, penonton di Stadion Mini Pulai Sungai yang dibuat bersorak oleh Ferdian Yusril. Bermula dari pelanggaran Hanif Mahdi kepada Rahmat Kadri, Ferdian Yusril tampil sebagai eksekutor free kick. Sayang, sepakanya masih bisa ditepis Muhammad Zaki dengan baik. Tercatat, Ferdian beberapa kali mengambil tendangan bebas. Namun keberuntungan belum juga menaungi Pandeka Agam Tuo. Babak pertama nyaris menjadi milik PSKB. Paris FC seperti kesulitan mengembangkan permainan. Irsyad Maulana dan kawan-kawan hanya mampu sesekali membayangkan lewat eksekusi bola mati. Pergerakan lincah Arief Yanggi masih buntu dan terisolasi karena minimnya support dari lini tengah. Skor 0-0 menutup babak pertama. Memasuk ke babak kedua, keadaan mulai berbeda. Paris FC menekan PSKB terlebih dahulu. Transformasi posisi Irsyad Maulana yang beruah menjadi playmaker ternyata terbukti efektif. Aliran bola ke lini depan semakin lancar. Sebuah sepakan keras dilepas kapten Paris FC Agung Wicaksono dan menerpa mistar gawang Rafi Al-Fales. Arief Yanggi yang berdiri bebas gagal memanfaatkan bola rebound. Selepas itu, Paris FC mampu mengurung PSKB. Barulah 10 menit laga babak kedua PSKB mulai kembali mengancam lewat pergerakan Rahmat Fauzi. Berhadapan satu lawan satu dengan Keper, Fauzi gagal menceploskan bola ke dalam gawang Paris FC. Paris FC kembali mengancam lewat eksekusi bola mati Irsyad Maulana. Lagi-lagi sepakan eksemen padang FC ini masih tipis di atas mistar gawang Rafi Al-Fales. Begitu juga dengan pergerakan lincah firman Julian Shah, mampu merusak tembok pertahanan PSKB. Gelandang mungil ini mesti mendapat pengawalan ketat hingga benturan dengan pemain-pemain PSKB. Alhasil firman harus ditarik keluar akibat mendapat cedera usai berebut bola dengan back PSKB Muhammad Farhan. Pertengahan babak kedua, penyerang PSKB Rahmat Fauzi kembali lepas dari pantauan barisan back Paris FC. Lagi-lagi, Fauzi gagal memanfaatkan peluang hingga peluit panjang ditiup wasit. Skor kacamata tidak berubah. Pertandingan harus diselesaikan lewat babak adu penalti. Paris FC harus menunggu hingga penendang ke-9 untuk memastikan tiket ke semifinal. Empat penendang PSKB gagal melaksanakan tugas yaitu Ferdian, Rahmat Kadri, Dio Putra, dan Muhammad Farhan. Sementara itu, Ricky Mardiansyah sebagai penendang terakhir Paris FC mampu menyelesaikan tugas dengan baik. Skor 6-5 menutup laga. Paris FC melenggang ke semifinal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kegemilangan keeper Paris FC Muhammad Zaki di babak adu penalti mengantarkannya menjadi man of the match pada matchday 2 ini. Di babak semifinal, tim asal Kabupaten Solok akan bersuah RH United dari Darmas Raya Kamis 27 April 2023. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!